Halo, berjumpa lagi di channel saya pada kesempatan ini saya ingin membagikan tentang cara mengecilkan untuk ping game online pada mikrotik yang pertama Anda harus memastikan bahwasannya internet atau ping yang Anda dapatkan dari ESP itu adalah sudah stabil cara mengeceknya bagaimana? Anda dapat mengeceknya dengan mengakses new terminal kemudian bisa lakukan ping bisa ke bintu.id nah, kalian bisa pantau apakah terdapat banyak timeout atau tidak ini terdapat banyak timeout ya nah, kalau ada banyak timeout seperti ini kalian coba bikin new terminal lagi tapi lakukan ping ke google.com ping 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 google.com nah, kalau sama masih ada timeout antara web 1 dan web lainnya itu bisa dipastikan internet atau internet dari web Anda internet dari ESP Anda itu ada masalah cara mengatasinya bagaimana? Anda bisa mengatasinya dengan membersihkan firewallnya terlebih dahulu caranya adalah masuk ke IP kemudian firewall kemudian pada connection ini klik salah satu kemudian di tekan ctrl plus a pada keyboard kemudian pilih yang min ini jadi jadi pilih kemudian ctrl kemudian klik min ini min ini ini sudah dibersihkan dia akan mendapatkan IP-IP baru nah, biasanya disini dia itu akan lebih baik nah, itu yang pertama ya kalian lakukan pastikan dulu bahwasannya ISP atau internet dari provider itu tidak ada masalah gitu Anda bisa mengeceknya dan melakukan ping ini ya, lebih baik nah, kemudian Anda bisa melakukan pembatasan atau melakukan cues melakukan limitasi pada setiap ISP internet oh, maksud saya melakukan pembatasan internet pada setiap perangkat ya cara melakukannya adalah cara Anda melakukan menuju ke cues ini menu cues kemudian silahkan lakukan pembatasan atau limit pada pada perangkat Anda misalkan disini saya sebenarnya disini ada internet 25 MB ya 25 MB tapi tidak saya limitasi untuk total bandwidthnya disini manajemen bandwidth saya seperti ini satu untuk manajemen utama kemudian nanti manajemen lainnya itu masuk ke total bandwidth caranya bagaimana misalkan kalian ingin melimitasi pada perangkat tertentu caranya kalian harus mengetahui addressnya dulu caranya bisa kalian masuk IP kemudian ada CP server kemudian pada network nanti terdapat time of the list terdapat network atau IP ya atau IP yang terdapat pada perangkat nah disini saya menggunakan hotspot voucher run ada satu yang aktif voucher voucher run untuk melimitasinya bagaimana untuk melimitasinya kita memberikan limit pada profil setiap hotspotnya caranya adalah kalian masuk ke IP kemudian bagi pada hotspot kemudian pada user profile nah ini saya ada beberapa paket kalian limitasi pada queues maaf pada read limit ini kalian limitasi pada read limit ini misalkan 1 MB 3 MB jadi untuk uploadnya 1 MB untuk downloadnya itu 3 MB kemudian pada queues masukkan parent queuenya itu total bandwidth yang tadi saya buat jadi semua limitasi itu akan masuk ke total bandwidth gitu ini untuk biarkan seperti ini yang penting generalnya ini harus under limit nah bagaimana kalau anda tidak menggunakan hotspot namun menggunakan misalkan access point router sendiri nah caranya adalah bisa kalian cek pada tadi IP kemudian dcp server kemudian list kalian bisa mengeseknya pada smartphone smartphone ya smartphone itu masuk ke wifi nanti disitu ada IP yang tertetek nah kalau udah tertetek misalkan saya ambil 4.10 nah untuk melimitasinya masuk ke queues kemudian klik plus nah pada ini klik untuk target uploadnya itu berapa kalian terserah misalkan saya akan limitasi 2 MB untuk queuenya misalkan namanya limitasi nah untuk targetnya itu masukkan IP yang tadi kalian dapatkan kemudian pada target downloadnya bisa dipilih lagi berapa terserah setelah itu pada advance masuk ke advance pada queue tabnya pilih PCK upload dan PCK download nah untuk parentnya pilih saja total bandwidth agar semua bandwidth ter akumulasi ke total bandwidth seperti itu setelah itu klik apply kemudian oke nah ini hanya contoh saja ini kita saya hapus lagi begitu ya itu untuk yang kedua jadi kalian harus bisa-bisanya untuk melakukan limitasi pada setiap bandwidth yang kalian punya intinya jangan sampai ada yang over bandwidth seperti itu oke kemudian yang ketiga itu kalian pastikan menggunakan DNS ya kalian menggunakan DNS ini kemudian saya terserah kalau saya biasanya menggunakan 2DNS yakni 1DNS cloudfire 1111 kemudian DNS google dan 888 dan pastikan allow remote request itu di centang yaitu klik apply nah setelah kalian melakukan perubahan DNS wajib melakukan clear charge caranya adalah masuk ke charge kemudian klik flush charge untuk membersihkan semua charge DNS yang sudah ada oke itu yang berikutnya kemudian oh iya untuk DNS ini kalian wajib mengisi ya berang berikutnya itu kalian hilangkan untuk pada DCP klien hilangkan untuk ini bagian ini peer DNS dan peer NTP jadi kalian agar memiliki peer DNS dan peer NTP sendiri caranya adalah masuk ke IP kemudian masuk ke DCP klien kemudian pada data tersatu pada sumber internet kalian pilih klik double klik kemudian hilangkan centang pada peer DNS dan peer NTP jika sudah klik apply oke seperti itu cara-caranya ini cukup simple semua jadi semua manajemen itu ada pada mikrotik mikrotik kita bagaimana kita lakukan limitasi contohnya adalah tadikan saya sudah membuat semua kios ini ada di bagian total bandwidth maka nanti semua traffic itu masuk ke total bandwidth nah 7,1 ini ada yang merah karena membatasi limitasi dari limit yang saya buat ini akan masuk ke sini kita bisa juga melihat berapa total bandwidth yang sudah kita habiskan ini 51 giga dalam satu hari saya menghabiskan 51 giga dalam sehari itu nah sehingga sudah juga kalian bisa melakukan spittasi atau spittas ya saya menggunakan citranet dan ini untuk hasilnya pingnya cuma 29 untuk jitter yang cuma 14 untuk net karena kita tadi batasi 10 maka dia akan mendapatkan 10 megas saja upload 10 maka limitasinya akan mendapatkan 10 seperti itu mudah ya terbilang cukup mudah bagi anda ini karena kita limitasi itu pure semuanya di mikrotik sebenarnya ada Q3 yang sudah saya bahas namun lebih ke arah ke menstabilkan bukan untuk mengecilkan ping seperti itu oke mungkin cukup sekian untuk pembahasan yang singkat ini semoga saja bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya selamat selamat Terima kasih.